Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Anang disini dan kali ini aku pengen ngajakin kalian buat jalan-jalan ke Eropa jadi kalau kemarin-kemarin kita narik di Indonesia kita ngelayap di Indonesia pakai bus simulator Indonesia sekarang untuk saat ini saya pengen ngajakin kalian dengan suasana yang berbeda yaitu narik dan jalan-jalan ke Eropa tanpa fastball, tanpa visa mantap kan? yuk oke langsung aja ke gamenya ini dia sob kita akan mainkan bus simulator ultimate ini environmentnya Eropa jadi kita akan jalan-jalan dan nariknya itu nanti di Eropa nah langkah pertama ketika kalian sudah download bus simulator ultimate kalian akan mendaftarkan diri dengan memberikan nama perusahaan yang kalian ingin dirikan kemudian juga username drivernya kayak gitu setelah itu nanti kalian diberi bus defaultnya kayak gini yuk langsung kita coba aja ke rute nah rutenya memang sangat sedikit sekali jadi kita hanya bisa memilih sekitar ya dua rute lah bolak-balik aja ini istilah apa Stuttgart Hamburg ini ngomongnya susah soalnya ilat Jowo kan ngomong tulisan Eropa itu susah jamnya kita bisa pilih lain dengan kalau kita di bus simulator Indonesia kita tidak bisa memilih jam tapi kalau disini kita bisa memilih jam keperangkatan jadi misalnya kita pengen suasana malamnya Eropa itu seperti apa berarti kita berangkatnya di sore hari kayak gitu tapi saat ini saya kepengennya siang aja ya berarti kita berangkatnya jam oh paling jam 17 ini ya 17 aja lah berarti agak sorean lah ya oke terima langsung cateringnya juga kita bisa menyediakan misalnya kopi jadi ini kalau disana karena mungkin tidak ada pedagang asongan jadinya dari pihak busnya bisa menyediakan catering nanti untuk kepuasan pelanggan seperti itu ya langsung bermain nah kita harus menunggu waktu yang tersisa ini maksudnya cara-cara ini itu disana itu apa ya mereka itu lagi jual tiket nah ini kan kita lihat disini tiket terjual 8 nanti naik lagi 9 nah kayak gitu nah kita bisa melewatkan dengan nonton video iklan video iklan tapi saya pernah kadang-kadang nonton itu ketika kita nonton malah justru nanti detikannya itu malah lebih banyak jadi ketika disini waktu tersisanya sebenarnya cuma 30 detik tapi ternyata ketika kita nonton iklan malah justru iklannya itu lebih dari itu jadi kan malah rugi gak jadi skip tapi malah jadi lebih lama kayak gitu jadi mendingan kita nunggu sambil kita minum-minum dulu lah ya sebelum berangkat kita minum dulu soalnya kita nanti perjalanannya ini panjang jauh nah ini video 12 11 untuk saiznya game ini sekitar berapa ya tadi ya 190an kalau gak salah oh 198 eh 198 megabyte ya jadi ya lumayan gede sih oke siap untuk kita langsung kita mulai berangkat loading ya loading map mungkin nah ini dia penampakan interior dari busnya kita bisa tengok kanan kiri juga kemudian posisi duduk bisa kita sesuaikan misalnya kita pengen lebih ke belakang nah ada gambar tangannya disitu sebagai interiornya ya kemudian ini pandang mata ini oh ke atas ke bawah ini bisa kita atur nah ini langsung aja kita gas ya ini untuk langsung kita masuk ke terminal oh ya ini defaultnya mereka mesinnya mati ketika ketika kita masuk ke game itu mesinnya mati beda dengan bus melatot Indonesia ketika kita masuk kabin langsung itu biasanya langsung hidup mesinnya nah suara mesinnya gak begitu kerasa kalau kita di dalam kabin suara remnya juga gak langsung bunyi ya dia bunyi cesnya itu kalau kita benar-benar berhenti seperti ini nah lanjut nah disini kita dituntut untuk pas di dalam garis hijau ya jadi ketika kita parkir harus benar-benar pas kalau misalnya gak pas nanti harus mengulang sampai benar-benar pas ini dia penampakan busnya kecil ya oke ini kamera untuk kameranya itu ada beberapa kamera tapi ini yang terpakai adalah 360 kameranya kita bisa buka pintu disini di bagian bawah ini ada bagasi bisa dibuka kemudian pintu nah setelah ini setelah dibuka seperti ini baru passengernya akan masuk yang membedakan dengan bus simulator Indonesia adalah disini passengernya itu kelihatan benar-benar duduk di dalam busnya beda kalau bus simulator Indonesia kan cuma kelihatan pas naik pas di dalamnya itu gak kelihatan ya tau jika terjual 28 penuang bus 28 oke terima langsung kita berangkat supernya haus bu ya langsung kita oh bentar ini udah ditutup belum ya tadi bagasinya mana kamera 360 oh belum ditutup ya kita tutup dulu pintunya bagasinya juga setelah itu kita mundur kalau dari luar ini kelihatan kalau busnya bus tua ya suaranya yuk maju langsung untuk grafiknya lumayan ini benar-benar grafiknya kalau dipilang HD ya udah udah benar-benar HD ya udah bagus soalnya ini benar-benar tajam gambarnya nah disini juga ada map yang dia itu setiap kali mau belok atau apa dia bakalan ngomongin sama kita jadi kayak kita pakai GPS kayak gitu ya itu maksudnya GPS ada fitur yang menarik juga disini karena penumpangnya itu bisa komplain tapi walaupun komplain dia gak pakai suara cuman ketika kita gak sengaja ngempet atau apa nanti penumpang ada tulisan disini misalnya penumpangnya kopinya tumpah dan sebagainya coba kita lihat seperti ini misalnya ya kita nah bentar kita coba untuk dirempet gak apa-apa ya nah itu kan penumpangnya akan bilang bukan agak aneh penumpang kenapa tidak ada dan sebagainya itulah dia bakalan komplain tapi kita gak bisa baca lah ya soalnya kita karena fokus nyetir masih suruh baca itu aduh memukul semua dalam perjalanan ini translation ya sebenarnya bukan memukul tapi menabrak ya menabrak semuanya itu maksudnya ya hal yang membuat agak kagok disini adalah kita harus menyetirnya disebelah kanan ya jalurnya itu jalur disebelah kanan nah kita biasanya berdi busit atau di keadaan nyata di Indonesia kan disebelah kiri dilajur kiri nah kalau disini kita akan merasa agak bingung dan agak kagok aneh biasanya kalau belum pernah oh iya ini ngomong-ngomong lampunya aduh wah belenger lampunya belum nyala ini ada apa sih Eropa kok macet juga ya ya kita lanjut apakah kita bisa menyelesaikan misi soalnya biasanya kalau disini ada semacam kalau crash crash kayak gitu sering kecelakaan nanti kita gagal menyelesaikan misi ikuti terus ya nah environmentnya gambarnya ini Eropa kalau malam kayak gini katanya saya belum pernah ke Eropa sih jalan kalau di game ini Eropa saat malam kayak gini penampakannya jalannya ini ya hampir sama ya hampir sama dengan punya kita ya kecil juga nih terus ada yang retak-retak juga ini pas banget cuma buat papasan kalau bis sama bis kita gak bisa nyalip kalau disini kalau kita mau ngeblong-ngeblong disini gak bisa soalnya sana rolaannya itu kan ada pudah kayak pembatasnya itu ya kayak patok-patok itu nanti nek misalnya kita kesana ngeblong ke kiri atau ke kanan langsung malah nabrato itu ya kalau di dalam yang angkles kita gak denger berisik suara mesinnya ya dan kita lihat kecepatan bisnya berapa 74 km per hour jadi emang busnya ini bus butut istilahnya ya jadi gak bisa tuh mau nyalip ya gak bisa soalnya speednya emang limited panat ini oh ya disini ada fitur radio kita coba ya oh peluannya gak gak halus ya nah mbak googlenya ngomong suruh turn light ternyata radionya gak ada sinyal bro jadi cuma kemreset-kemreset kayak gitu oh ada ada sinyal nanti kena kopi rat lagi ya ini udah kita udah di jalan yang besar ya jadi bukan tol sih tapi jalan gede ini udah dan kita gas terus ternyata memang kecepatannya segini aja nih 70-71 itu kita udah mempeng lah yang gak bisa naik lagi ini kecepatannya jadi disalib sama ini yang kecil-kecil mobil kecil-kecil penumpangnya komplain terus perusahaan seraka seperti ini mereka bahkan tidak menawarkan air katanya oh iya kita bisa tawarkan air gimana caranya tadi kan ada kopinya ya oh catering ini kita pencet catering pelanggan buas kita kasih kopi sama apa tadi ya akhirnya kita bisa nyal live ini dengan 78 km per hour untuk lampu kayak dim dan ratingnya itu terlalu jauh ya kalau menurut saya karena di tengah bener-bener di tengah sedangkan kalau misalnya kayak gini kan kita harus tengah-tengah kan susah nah ini masuk tol ini pura-puranya masuk tol dan ternyata kita juga membayar dan layak bedanya dengan bus simulator Indonesia kalau bus simulator Indonesia kita bisa dengan mode gratis ya kita nonton iklan dulu setelah itu kita bisa lewat tapi kalau disini enggak mau enggak mau kita harus bayar tadi min 20 euro oh no iya jalannya lurus enak kalau disini cuman karena kecepatannya memang cuma segitu jadi ya yaudah sabarlah oh oh iya disini kekurangannya adalah liverynya kita enggak bisa customize dengan buat sendiri jadi pada disediakan oleh pihak sana pihak pengembang jadi kita hanya bisa memilih aja nanti kita bisa pilih liverynya kayak apa yang pilih yang kayak apa tapi pilihannya udah disediakan jadi kita tidak bisa meng-customize dengan bebas dan leluasa seperti kalau di simulator indonesia itu kekurangannya disini kemudian kayaknya fitur main barengnya enggak ada jadi ya kurang serulah kalau menurut saya soalnya yang menarik ketika kita main game yang harus online itu kan ketika kita bisa mapar main bareng sama temen kita janjian kemudian kita bisa saling misalnya pengen balapan bisa balapan pengen ini menjelajah bisa menjelajah kan kayak gitu kalau ini bener-bener individualis tapi ini enaknya itu bisa dimainkan secara offline jadi ketika kita pas kebetulan sinyalnya buruk kayak gitu kita tetap bisa main gak harus dengan online ternyata rutenya lumayan jauh juga ya bener oh nah ada kecelakaan kecil penumpangnya langsung aku terlalu mudah untuk mati katanya dan kita memang harus hati-hati disini karena kadang-kadang kendaraan lain justru yang oleng dan kemudian nabrak kita bukan kita yang nabrak mereka oh iya untuk kalian yang pakai setir seperti saya maka kalian sebelum masuk kalian ke setting dulu dan kemudian pilih ke giro ya jadi bukan steering atau ini istilahnya disini adalah tilt jadi maksud saya istilahnya sebenarnya tilt tapi kalau disini paketnya giro oke lanjut kita sampai mana ini kok belum ke oh itu ini dia kita keluar tol saat ini kita sudah lewat dari setengah perjalanan kayaknya oke game ini cukup populer ya karena udah didownload 10 juta lebih player kalau ratingnya sih memang nggak begitu bagus ya belum sampai 4 setengah kalau grafik memang bagus kemudian penumpang tadi memang realistis terminal juga ada terminal kemudian environment kelihatan bagus lah ya cuman kalau kalian yang suka menjelajah seperti di bus simulator Indonesia pengen rute-rute baru atau rute-rute sembunyi disini nggak ada soalnya kalau memang bukan jalurnya ya seperti ini ada kelihatan ada blokadenya seperti ini nah stop kayak gini jadi kita tidak bisa lembus kesana kita coba tabrak pun kita nggak bisa kesana nah malah seperti ini nanti dikumpulan jangkau penumpangnya beda dengan bus simulator yang mapnya menyesuaikan kita jalannya mau kemana jadi kita bisa nyusup-nyusup kayak gitu ya ini kita harus keluar kita kesini karena mapnya memang menunjukin kesitu jadi kita nggak bisa terus upan nggak bisa offroad ya kalau disini harus lewat jalan yang sudah disediakan kalau kelebihan disini menurut saya adalah setirnya ketika kita pakai tilt pun tetap kelihatan dia itu natural beloknya itu natural jadi bagus lah menurut saya kalau busitkan nanti setirnya ketika kita ganti ketirkan setirnya beloknya nggak natural seperti rendet rendet gitu lah nah cuman di sisi lain kendaraan lain lah yang kelihatannya tidak natural kelihatan kalau belok ngeget coba kita lihat depan dia nggak halus beloknya apalagi nanti kalau dipertigaan atau perempatan nanti kelihatan banget beloknya itu nggak halus ini kan kita coba pindah kamera nah ini penampakan kalau kameranya di atas jadi suara bus bututnya kelihatan kedengeran benar-benar kedengeran oh ini belnya klaksan tapi ketika diklaksan nggak mempengaruhi yang berada di depan kita soalnya mereka memang mungkin nggak seperti kalau kita ya kalau tempat kita sering salib-salib menyalib kalau sana mungkin nggak kalau di bus melatur Indonesia kan ketika kita laksan maka kendaraan di depan kita otomatis akan minggir kalau yang di sini nggak ini juga kita nggak bisa nyalib sama sekali kalau di sini kelihatan rapet jadi kita hanya bisa 39 41 km per hour jadi benar-benar harus sabar kalau di sini kita sambil nyobain ini ya wiper oh yang nggak kelihatan soalnya kita nggak di kabin ya cukup kita oh ini nah ini wipernya nyala ada berapa mode wipernya ini udah kemudian ada speaker ini untuk apa waktu keberangkatan terakhir oh istirahat sudah berakhir kami selalu siap menyalani anda kita coba nah announcernya yang bilang nggak kita fokus lagi ke jalan ini cuacanya udah cerah ini kelihatannya siang ya udah ya dan penumpang saya akan membahasai celana jika tidak istirahat maksudnya mereka pengen istirahat kita berhenti kemudian mau pipis ya ini yang agak agak lucu lah ya menurut saya ketika kita main di bus simulator ultimate kalau di busit kan nggak ada penumpang nggak bisa komplain bagus lagi kalau misalnya komplainnya itu pakai suara ya nanti bakalan lucu lagi oh kita coba blusuk ke sini coba ini nggak ada pembatasnya bisa nggak kita ke kanan maksudnya ternyata bisa bro kita ke sini bisa ternyata lucu juga ada kebun-kebun bunga matahari ternyata bisa ini buat lusupan kalau yang kayak gini kita balik lagi ke peta coba cuma nyobain aja nanti nggak sampai 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 turn left kiri untuk subihan kanannya kita bisa hidden atau kita bisa tampilkan tapi untuk kontrol lainnya nggak bisa kita hidden beda dengan kalau bus melatih Indonesia kita bisa bener-bener menghiden semuanya jadi kelihatan bersih nggak ada kontrol sama sekali kalau disini nggak bisa nah ternyata kita udah sampai tujuan ini bro kita ke kanan masuk ke terminalnya nah ini oke seperti tadi ketika kita mau masuk memarkir harus tepat di tempat yang disediakan ya jadi nggak kalau misalnya kita parkir di luar itu atau ban kita salah satu masih di luar nggak bisa nah yaudah oke kita buka pintu karena sudah sampai waktu 15 menit 31 rute setegah kambut mendapatkan 672 euro biayanya ada 195 euro penalti 0 uang yang tersisa 477 euro oke mungkin itu aja untuk kali ini teman-teman kalau kalian punya komentar tentang simulator ultimate atau pengalaman tentang simulator ultimate silahkan untuk klik komentar dan tulis di kolom komentar ya cerah-cerah di sana bagus atau tidak ini keserah kalian menilai semuanya akan di atas positif ini oke thanks for watching thanks for subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe assalamualaikum selamat